Dari laporan yang ada, 2 jet tempur asing ini terlihat pekan lalu di atas wilayah Kalifornia. Keduanya dilengkapi bom latih nuklir B-6-1-1-2, varian terbaru dalam keluarga B-6-1 yang bisa menghasilkan ledakan hingga 50 kiloton TNT. 2 jet tempur asing angkut bom nuklir melintas di atas Amerika, daya ledak lebihi bom Hiroshima. 2 jet tempur asing yang membawa bom nuklir dilaporkan terbang di atas wilayah Amerika Serikat. Bahkan bom nuklir yang melintas itu punya efek ledakan yang lebih tinggi daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Dari laporan yang ada, 2 jet tempur asing itu terlihat pekan lalu di atas Kalifornia. Keduanya dilengkapi bom latih nuklir B-6-1-2, varian terbaru dalam keluarga B-6-1 yang bisa menghasilkan ledakan hingga 50 kiloton TNT. Bahkan lebih tinggi dari bom Hiroshima dan Nagasaki, yang hampir 80 tahun yang lalu menghasilkan ledakan 15 dan 25 kiloton. Bom latih nuklir B-6-1-12 yang dibawa 2 jet tempur asing adalah versi senjata non-eksplosif yang digunakan untuk tujuan pelatihan. Dari laporan, foto-foto beredar diketahui bahwa keduanya adalah jet tempur tornado bagian dari Angkatan Udara Jerman. Kedua pesawat itu terlihat di dekat pangkalan Angkatan Udara Edwards. Ini adalah salah satu pesawat tempur non-as yang bersertifikat di Eropa di bawah pembagian nuklir NATO. Foto lain, yang diambil pada 27 Agustus di pangkalan Angkatan Udara Edwards di Kalifornia, memperlihatkan pesawat Jerman itu membawa bom latih nuklir B-6-1-12. Keikutsertaan Jerman yang berkelanjutan dalam latihan semacam itu memastikan bahwa Jerman mempertahankan kemampuan operasional yang dibutuhkan untuk misi nuklir di bawah kerangka NATO. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.